Halo rekan-rekan kakak, berjumpa lagi bersama kita Bimo Nah, seperti biasanya, kita akan mengajak rekan-rekan untuk membahas sesuatu yang sangat menarik Kita kali ini akan membahas mengenai barang-barang yang sekali dipakai dan juga yang berulang kali dipakai Wih, rekan-rekan masih penasaran banget ya Mau apa sih kita dengan barang-barang sekali dipakai dan barang yang bisa dipakai berulang kali? Ya, tapi sebelum kita lanjutin video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk tenhas dukung Channel kita dengan subscribe, like, dan juga share Ikutin terus deh, video kita sampai akhir ya Halo rekan-rekan, nah sekarang yang kita mulai Hmm, tapi sebelumnya kamu dari tim yang mana nih? Tim barang yang sekali dipakai atau tim barang yang bisa dipakai berulang kali? Hmm, rekan-rekan juga bisa tulis di kolom komentar ya, kalian dari tim yang mana? Kalau aku sih udah jelas, pasti dari tim yang berulang kali dipakai Kalau kamu? Eits, tapi jangan salah, barang sekali dipakai itu juga pasti banyak dijumpai loh, bahkan jadi sesuatu yang salah digemari Tapi kan, barang sekali dipakai itu punya dapai yang negatif, pasti itu bisa mencemari lingkungan loh Emangnya barang yang bisa dipakai berulang kali tidak mencemari lingkungan? Katakanlah, misal kita mau mencuci, tapi juga butuh air dan sabun Nah, air bekas cucian inilah yang bisa menyebabkan pencemaran Hmm, kayak gitu ya Tapi, kasih tau dulu dong apa sih keunggulan dan juga kekurangan dari kedua barang-barang tersebut Oh, begitu Sekarang ayo coba kita bahas satu persatu dari berbagai aspek Pertama, dari aspek harga beli Kita, sebagai pelaku usaha, pasti perlu melihat harga beli dari barang yang telah kita beli Misalkan, piring, gelas, centok, dan mangkuk Untuk harga piring yang dapat berulang kali pakai ini Kami menemukan harga rata-ratanya Di saran, yaitu di Rp12.500 Sedangkan, untuk piring sekali pakai seperti ini Perfisnya, kami menemukan seharga Rp960 Kemudian, untuk gelas Gelas yang dapat dipakai berulang kali seperti ini Kami menemukan rata-ratanya Harganya sebesar Rp13.000 Sedangkan, untuk gelas kali pakai Kami menemukan harganya sekitar Rp270 Lalu, untuk centok Centok yang dapat dipakai berulang kali seperti ini Kami menemukan seharga Rp4.800 Untuk centok sekali pakai Kami menemukan seharga Rp130 Untuk yang mangkuk Untuk mangkuk yang mendapat berulang kali pakai Rata-ratanya, kami menemukan seharga Rp13.500 Sedangkan, untuk mangkuk sekali pakai ini Kami menemukan harganya Rp1.800 Berarti, perbandingannya lumayan jauh ya Antara barang-barang yang sekali dipakai Dan juga barang-barang yang berulang kali dipakai Karena itu, kita sebagai pelaku usaha Bisa memilih Kita mau menggunakan barang yang sekali pakai Atau barang yang dapat berulang kali dipakai Dan tentunya, sesuai dengan jenis usahanya Lalu, yang kedua Aspek kepraktisan Sebagai konsumen, tentunya kita memilih barang-barang Yang menurut kita praktis digunakan Barang yang berulang kali dipakai Memang agak tak praktis Contohnya, kita perlu membawa kemana-mana Sender dan Rp1 sendiri Namun, jika kita mau makan makanan yang panas Kan kita gak perlu khawatir Barang sekali pakai, mana bisa Eks, barang sekali pakai Itu tetap praktis Nyaman dan hijenis Kita tidak perlu bawa kemana-mana Karena hanya sekali pakai Dan dapat langsung dibuang Kalau makanan panas Kan kita bisa tinggal tunggu Makanannya hangat Kalau misalkan manak panas Mana bisa masuk mulut Oh iya Mengenai hijenis Kan kita kalau mencuci Kadang-kadang bisa gak bersih Apalagi kalau kita mau irit Jadinya dicucinya tidak menggunakan air bersih yang mengalir Kan bahaya itu jadinya Hari-hari mau irit Tapi mana menembaka penyakit Nah Kalau misalkan barang sekali pakai Kan jadinya jadi lebih hijenis Benar juga sih Gak semuanya itu mencuci dengan bersih Yang ketiga dari aspek lingkungan Kan banyak nih sekarang isu-isu Sampai yang meredar Bayangin deh Jika barang yang sekali pakai Digunakan secara berlebihan Dalam jumlah yang besar Lalu langsung dibuang Bahkan sembarangan Tentunya kan dapat merugikan loh Walaupun hanya sekali pakai Dibuang dan menjadi sampah Barang sekali pakai Itu dapat didaur ulang loh Oh berarti Tidak perlu ya Sampahnya itu nanti dibakar Atau bakar menjadi sampah yang sembarangan Barang yang berulang kali pakai Memang terlihat tidak mencemari Tapi Ada faktor-faktor lain Yang dihasilkan Seperti Limba air bekas pencuciannya Jika suatu rumah tangga Yang memiliki saluran Pembohongan kurang baik Limba air itu Dapat mengalir sembarangan Keselokan Yang berakibat Akan bermorak ke sungai Yang tentunya Akan menyebabkan Air sungai tercemar Selain itu Terdapat ulah rumah tangga Yang menggunakan sungai Untuk mencuci keperluannya Selain melibatkan penyakit Hal ini tentu Mencemari sungai Yang keempat Aspek waktu Tenaga kerja Dan biaya lain-lain Sebagai perlaku usaha Baik itu warung Atau depot Pastikan mereka Membutuhkan Waktu tambahan Untuk mencuci Barang-barang Yang berulang kali Dipakai seperti ini Harusnya Pegawai tersebut Bisa melayani Pembeli Tetapi Ini pembeli Malah harus Menunggu dulu Untuk mereka Mencuci Piring-piring Yang akan digunakan Syukur-syukur Kalau pembelinya Orangnya sabar Bayangin aja Kalau pembelinya Kelamaan menunggu Pasti pembelinya Akan tabur Karena sekali Kita mencuci Barang-barang Seperti ini Butuh waktu Sekitar 1-5 menit Itu untuk Satu kali Mencuci Bayangin aja Kalau cuciannya Ada banyak Gimana Nah Kalau banyak sekali Dipakai Mana kita Memilih dengan Seperti itu Kan setelah digunakan Bisa langsung Dibur Di tempat sampah Kita juga perlu Pikirin nih Soal tenaga kerja Harusnya kan Satu pelaku usaha Itu Baik warung Atau depan Tadi ya Mereka kan Pasti punya Satu tenaga kerja Khusus Untuk mencuci Piring-piring Seperti ini Nah Coba deh Bayangin berapa Sih kira-kira Biaya tambahnya Harus dikeluin Kalau aku Pengajak itu Sih sekitar Rp. 200.000 Itu pun minimal Jadi Rp. 200.000 Biaya per bulan Yang harus Benerka-kelata Untuk tenaga Tambahan Tersebut Kalau untuk Banyak sekali Pakai Mana ada Penaga tambahan Untuk mencuci Selain tenaga kerja Kita juga ada Biaya lain-lain Untuk barang-barang Yang berulang Kalian dipakai Ini Kalau mencuci Pasti kita Butuh apa nih Butuh air kan Terus butuh Sabun cuci Nah Itu juga Harus kita pikirin Biayanya Kalau sekali Ncuci piring Kayak gini Itu kira-kira Kita membutuhkan Satu liter Air Dan juga Sabun cuci Tentunya Dan itu Kalau di tata-tata Lihat Sekitar Seribu Biala Sekali kita Mencuci piring Seperti ini Lumayan sih ya Itu kalau Baru satu Piring Kalau piringnya Banyak kan Otomatis Banyak lagi Air yang akan Digunakan Kalau Banyak sekali Bahkan Mana kita memikirnya Seperti itu Nah Memang Pemerintah itu Sudah menghimbau Penggunaan Plastik Sekali pakai Misalnya Karton plastik Sterofoam Dan juga Sedotan plastik Bukannya Kita itu Enggak setuju Sama program Pemerintah itu Tadi Melainkan Kita sangat setuju Dan juga Mendukung upaya Menjaga lingkungan Benar gitu Kita harus Menjaga bijak Agar Peminimalisir Dampak lingkungan Yang negatif Seperti Poin Tentang Dijak Sadi Barang Sembilan Kalipakai Tetap bisa Mencembali Lingkungan Jika Tidak Dekendali Begitu Pula Dengan Barang Barang Sekali Pakai Kita Benar-benar Harus Tahu Dan Bijak Kapan Kita Perlu Dan Menggunakan Barang Sekali Pakai Atau Barang Dapat Bulan Kalipakan Bayangin Aja Kalau Misalnya Kita Punya Depot Atau Catering Di Rumah Kita Mempunyai Saluran Air Yang Baik Fasilitas Air Mengalir Yang Baik Dan Juga Pembuangan Yang Baik Tentunya Akan Lebih Bijak Jika Kita Menggunakan Barang Yang Berulang Kali Pakai Seperti Ini Jika Kita Menggunakan Tempat Sebaiknya Kita Menggunakan Barang Yang Berulang Kali Pakai Seperti Ini Tetapi Jika Kita Membawa Pulang Lebih Bijak Kita Menggunakan Barang Sekali Pakai Seperti Ini Hal Ini Tentunya Akan Berbeda Jika Kita Tidak Memiliki Saluran Pembuangan Air Yang Baik Yang Tidak Terintegrasi Dengan Saluran Pemerintah Nah Sebaiknya Dalam Kondisi Seperti Itu Kita Tidak Menggunakan Barang Barang Yang Berulang Kali Dipakai Seperti Ini Karena Kita Tidak Bisa Mencuci Dengan Baik Dan Bekas Air Tadi Mengalir Ke Sungai Tentunya Hari Ini Akan Berdapat Negatif Air Bekas Pencuci Tadi Sudah Terkontaminasi Dengan Sabun Dan Kondisi Ini Akan Lebih Bijak Kita Menggunakan Barang Barang Sekali Pakai Seperti Ini Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Bawa Sampah Pada Tempat Itu Tadi Perbincangan Kita Mengenai Barang Sekali Pakai Dan Barang Yang Dapat Dipakai Berulang Kali Terima Kasih Sudah Ikuti Kita Selesai Sekian Video Dari Kita Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Pemasalah Pembahasan Kita Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Kita Agar Kita Dapat Berada Bersama Ya Bye